oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ini adalah video yang ke-14 ilmu dasar tabu lambot jambu madu part 14 bagian 14 yaitu sekarang saya mau melakukan pemupukan lanjutan jadi pemupukan lanjutan yang ke-7 di usia tanaman 99 hari setelah tanam jadi 99 hari setelah tanam di polipik ukuran 60 ukurannya seperti ini kita lihat batang-batangnya sudah dibentuk dari awal jadi ini bahan tabu lambat atau nanti untuk komersil bagi teman-teman yang minat bibitnya yang ukuran besar tapi ini masih belum ini rencana ini ada ratusan kalau di kurang lebih yang usianya usia 99 hari ini ada kurang lebih 100 bibit ini nanti dijual disaulah dijual borongan saja untuk bagi teman-teman yang ingin instan memiliki kebun jambu madu ya disini saya kombinasikan jadi 100 kurang lebih 100 bibit ini ini jambu madu kombinasi dengan jambu citra yang warnanya merah jadi jambu madu hijau kemudian dikombinasikan dengan citra warna merah jadi ketika nanti berbuah bersama-sama nanti ada yang satu pohon ada yang buahnya merah ada yang buahnya hijau oke baik lanjut ke pokok inti jadi sekarang kita waktunya melakukan pemupukan yang ke 7 ya pemupukan lanjutan yang ke 7 di usia 99 hari setelah tanam kita menggunakan pokok NPK ini NPK Ponska ya jadi NPK itu banyak macamnya ya banyak merknya bisa menggunakan NPK Ponska yang warna merah bisa menggunakan NPK Pak Tani ini atau bisa menggunakan NPK Mutiara jadi yang lebih ekonomis ini NPK Ponska ya jadi beli saksakan murah kalau untuk eh skala rumahan ya bisa beli kiluan aja NPK Mutiara lebih bagus lebih baiknya lebih bagus jadi ini NPK jadi pemupukan rotasinya 2 minggu sekali kita gunakan NPK Ponska kemudian 5 minggu kemudian NPK Ponska kemudian 2 minggu kemudian kita pupuk dengan TSP dan KCL jadi silahkan lihat di video kami sebelumnya ilmu muda serta bulan part 1 sampai dengan part 14 nanti insyaallah akan faham bagaimana caranya menanam jabu madu dari awal sampai nanti insyaallah akan dilanjut ke fase fase apa fase generatif di fase nanti pembungaan pembuahan dan seterusnya di fase vegetatif generatif dan vegetatif ini nanti akan kami informasikan secara lengkap insyaallah ini mudah-mudian bisa sesuai dengan harapan oke sekarang untuk takarannya yaitu satu satu sindok ya satu sindok makan kita pupukkan digali dulu ya dibuat eh ini sistem ditimbun ya jadi ditimbun agar lebih merata tidak lari kemana-mana jadi ketika di siram itu bisa maksimal hasilnya jadi kita timbun jadi dosis rendah tapi continue ya seperti ini kita timbun hujan nanti kita kocor dengan air oke oke baik nah seperti itu jadi saya ulangi rotasinya 2 minggu minggu sekali rotasi pemupukannya 2 minggu sekali ini khusus di tanaman tabu lambat ya dosis rendah tapi continue kami sekali NBK Ponska NBK kemudian NBK lagi kemudian TSPK CL 2 minggu sekali NBK 2 minggu kemudian NBK 2 minggu kemudian TSPK CL nanti untuk fase apa namanya untuk pertumbuhan rotasi pemupukannya seperti itu nanti untuk fase berikutnya yaitu fase pembungaan atau pembuahan untuk produktivitas nanti pupuknya lain ini ini masih usia 99 dari setelah tanam jadi belum belum bisa atau belum cukup umur untuk di treatment pembungaan atau pembuahan sebenarnya batang-batangnya sudah sudah terbentuk dengan baik ya seperti ini jadi cara untuk pembentukan batang produksi bisa lihat di video kami di video ilmu dasar tabu lambat part 1 sampai dengan part 14 jadi dicari saja mana yang untuk video khusus mengulas tentang pembentukan batang produksi oke baik cukup sekian dari saya jadi jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan pertenakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat